What's up guys, welcome back to my youtube channel again, again, and again, balik lagi sama gue, Iksan Julfikar Ya, di video kali ini gue akan kasih tukar kalian, trik iphone tersembunyi yang tidak pernah kalian tau Nah, apa aja trik tersebut, jadi simak video ini gak selesai langsung aja ya, check this out guys Ya, oke, yang pertama adalah ganti atau add foto kontak temen kalian dengan foto profil di instagramnya Nah, ini caranya bukan di add manual ya, tapi di add otomatis dengan menggunakan shortcut, kayak gitu cuy Oke, kita cobain aja langsung, pertama kalian download shortcutnya, linknya ada di description Shortcutnya akan seperti ini nih, instagram kontak foto, seperti ini ya, kalian add dulu aja, linknya ada di description Setelah itu, kalian tentukan kontak yang ingin kalian ganti dengan foto profil instagram temen kalian tersebut Oke, disini gue contohkan, gue pilih kontaknya terlebih dahulu Disini, temen gue sudah ada foto profilnya dengan gue add manual sebenernya Nah, sekarang gue akan ubah foto profilnya menjadi foto profil yang ada di instagramnya Oke, kita pergi ke aplikasi instagram Ya, di aplikasi instagram di profil temen gue, ini kita pilih menu titik atas paling kanan Nah, seperti ini, lalu kalian copy profile url, kalian copy ya Ingat ya, jadi kalian ke menu ini dulu, lalu kalian pilih copy profile url Oke, setelah itu kalian pergi lagi ke aplikasi kontak Karena seperti ini, kalian edit dulu, kalian scroll ke sini, kalian pilih yang add url Kalian add url, kalian paste link yang tadi kalian sudah copy, seperti ini Lalu kalian tap done, seperti ini, ketika sudah selesai, kalian close dulu Lalu kalian pergi ke aplikasi shortcut, dan kalian runningkan shortcut yang sudah kalian add tadi Kita runningkan aja langsung, tunggu prosesnya sampai selesai ya Jadi jangan di close-close, jangan di apa-apain, tunggu proses loadingnya ini sampai selesai Nah, seperti ini, ya, sudah selesai Alangkah baiknya kalian close dulu aplikasi kontaknya, seperti ini Lalu kalian buka lagi aplikasi kontaknya Dan foto profilnya sudah sama dengan yang ada di instagram, kalian bisa lihat ya Gue cek instagramnya, foto profilnya seperti ini, oke Dan untuk aplikasi kontaknya seperti ini, kalian bisa lihat, nice Sudah ngikutin foto profil yang ada di instagram, kayak gitu cuy Nah, kalau buat teman-teman mau buat secara otomatis dia merefresh, ya kalian bisa Nanti gue buatin caranya deh di video selanjutnya Dengan menggunakan shortcut automation Jadi dia akan merefresh sendiri Ya, siapa tahu teman-teman kalian ganti foto profil instagram, ya kan Jadi biar disesuaikan, dibikin automation shortcutnya itu biar dia running sendiri Tapi kayaknya foto profil instagram gak mungkin secepat itu ya ganti foto ya Kayaknya gitu ya kan Yaudah, oke itu untuk trik yang pertama Kita next ke trik selanjutnya Trik selanjutnya adalah kalau kalian menggunakan widget dari aplikasi file seperti ini Kalian bisa lihat tampilannya, seperti ini Kalian bisa langsung drag and drop file tersebut Contohnya seperti ini, kita tap disininya Nah, liat ya, gue ulang lagi Kita tap, lalu kalian slide aja Nah, ini gambarnya langsung ngikut tuh, kalian bisa lihat ya Tuh kan, oke gue ulang lagi ya, biar kalian lebih jelas ya Kalian tap aja seperti ini di gambarnya ya Kalian tapnya di gambarnya ya, kayak gini Nah, ya tuh, sudah ngikut kan gambarnya Kalian misalkan mau pindahkan kemana gambar tersebut Contoh, misalkan gue mau ke aplikasi notes Misal gue taruh di notes Nah, tinggal lepas aja atau drop aja di sini Ya, gambarnya pindah Oke, kita coba sekali lagi ya Misalkan gini Tap di gambarnya, lalu slide langsung Kayak gini Lalu buka aplikasi notes Tinggal taruh Nice Kayak gitu cuy Gampang banget kan Ya, selanjutnya Search apapun di spotlight bisa didapatkan Contohnya seperti ini Misalkan gue search kategori dengan atau textnya bertuliskan iPhone Ya, seperti ini Maka akan muncul data yang berhubungan dengan iPhone Mulai dari foto ya File-file atau text-text ya Di sini kalian bisa langsung share fotonya Misalkan kalian tap seperti ini Lalu kalian pilih share Nah, kalian bisa langsung kirim ke teman kalian Atau kemanapun Mau jadiin wallpaper juga bisa Kayak gitu cuy Oke Nah, yang lebih keren ya Kalau kalian lihat paling atas ini Kalian tap aja Seperti ini Nah, kalian show more Di sini tuh bukan hanya gambar yang bertuliskan Atau gambar dengan caption iPhone Tapi Sebuah foto yang ada text iPhone-nya Itu tetap bisa Contoh seperti ini Ya, tuh Text yang ada iPhone-nya Tetap bisa di search Jadi, kalau misalkan kalian nyari text Atau gambar yang berhubungan dengan kata-kata Kalian bisa cari aja langsung Kalian bisa lihat sendiri nih Di sini nih Tuh Ini ada kata-kata iPhone Muncul Tuh, iPhone Ya, kalau misalkan ada kata-kata iPhone yang ada di foto Di screenshot Muncul juga cuy Jadi ini adalah foto-foto Yang sudah gue berikan caption Tapi Foto-foto yang tidak gue berikan caption Tetap bisa kelacak Karena kenapa? Karena di dalam foto tersebut Ada text iPhone-nya Nah, seperti ini kalian bisa lihat ya Ada tuh Oke, nice banget gak sih? Keren Kayak gitu cuy Ya, trik selanjutnya yaitu Edit foto portrait Untuk atur tingkat bokeh-nya Jadi, buat teman-teman yang menggunakan HP atau iPhone Yang bisa portrait mode Kalian bisa atur tingkat bokeh-nya Tapi, ini untuk iPhone Sepertinya untuk iPhone Yang seri-seri 10R Atau 11 series ya Sampai paling terbaru Mungkin ya Kayaknya kalau di bawah itu Gak bisa deh Yaudah Gampang aja Misalkan kalian ada foto Yang dengan mode Portrait mode seperti ini Kalian tap edit aja Nah, di bagian sininya nih Nah, ini adalah aperture-nya Kalian bisa atur disini Tingkat bokeh-nya Kalian mau bokeh banget kayak gini Boleh Enggak juga gak apa-apa Tuh, kalian bisa lihat sendiri ya Gak bokeh kan? Tuh, atau bokeh-nya sedikit-sedikit Gitu boleh Disini kalian bisa atur Sesuai kebutuhan kalian Tuh, kalau mau bokeh banget Juga boleh ya Kalau enggak juga gak apa-apa Kayak gitu Misalkan seperti ini Ya, nice banget sih Ya kan? Kalian atur Atau gue tinggal crop lagi Gue sukanya lebih kayak ukurannya Nah, seperti ini Misalkan gue kayak gini Ini gue crop dulu sebentar Kita balik lagi ke sini Masalah mode bokeh-nya Nah, ya Lebih jelas kan? Tuh, bokeh banget Agak bokeh Kayak gitu Jadi kalian bisa atur disini nih Jadi, buat teman-teman yang belum tahu Semoga ini bisa membantu kalian ya Oke? Setelah itu kalian tap down aja Dan selesai Ya, trik selanjutnya itu Double back tap dan triple back tap Itu tidak hanya untuk screenshot aja Itu bisa banget Kalian bisa atur Kalian pergi ke setting Lalu kalian pergi ke accessibility Lalu kalian pergi ke touch Lalu kalian scroll ke paling bawah Ada fitur back tap Disini Nah, disini Kalian bisa atur nih Double tap ini Atau double back tap Kalian untuk gunakan dengan apa Kalian mau gunakan shortcut juga bisa Ya Ya, misalkan yang double back tap ini Gue ubah ya Misalkan gue ganti ke Cellular data mode aja Nah, disini Oke Lalu kita coba langsung ya Jadi ketika gue double back tap Nah, jalankan shortcutnya Jadi double back tap Gue fungsikan untuk Meningkan shortcut Misalkan gue off in Selesai Kita cek Ya, cellular data gue off Oke Off ya disini ya Kalian bisa lihat ya Tuh Kalau misalkan gue double back tap lagi Gue on kan Dan berjalan shortcutnya Nice Jadi pada intinya Double back tap dan triple back tap ini Bisa kalian alokasikan kepada shortcut ya Atau apapun disini yang ada Jadi tidak hanya untuk screenshot Tidak hanya untuk yang simple-simple Tapi bisa yang lebih rumit juga bisa Tapi asalkan shortcut kalian juga Tinggal running aja Oke, jadi jangan dipikirin sulit lagi Kayak gitu Ya, selanjutnya adalah Add accessibility shortcut pada control center Jadi kita harus Pertama-tama kita harus cek list dulu nih Accessibility shortcutnya apa aja Kita pergi ke setting Lalu kalian ke accessibility Nah, disini Kalian pilih paling bawah Accessibility shortcut Ya Kalian cek list dulu nih Disini ada guidance access Ada yang lainnya Misalkan gue Assistive Toads Classic Invert Misalkan Background Sound Reduce Motion Smart Invert Misalkan ya Oke, setelah itu kita back Lalu kita pergi ke menu control center Di setting juga Kalian pilih disini Dan kalian add langsung Yang accessibility shortcut ini nih Nah, kalian add nih Setelah kalian add Maka di control center kalian ada kan Nih, kalian tap aja Lalu ada pilihannya Seperti ini Ya, misalkan gue mau smart invert Ya, langsung smart invert cuy Nice Tapi misalkan gue balikin lagi Tap Uncheck list Dan normal lagi Kayak gitu Segampang gitu kan Jadi ini sangat mudah banget sih Bener-bener sangat mudah Kalau kalian bener-bener memahaminya Karena memang sudah dibuat Sesuai kebutuhan usernya Kayak gitu cuy Oke Ya, itu tadi adalah Trick iPhone tersembunyi Yang tidak pernah kalian tahu Kalau misalkan kalian ada tambahan Kalian bisa tambahkan Di kolom komentar di bawah Kita bisa diskusi Kalian bisa tanya Nanti kalian bisa jawab juga Tolong dibantu jawab juga Jadi sama-sama Gue menjawab Jadi teman-teman lain juga ikut menjawab Oke Yaudah, segitu aja video kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa kalian like video ini Share video ini ke social media Kalian ke grup WhatsApp Grup TikTok Grup apapun Kalian share aja sebanyak-banyaknya Dan pastikan kalian mendukung channel ini Dengan cara Men-subscribe channel ini So, see you next video Bye-bye